Nah, habis makan durian, kita mau ajak pemirsa untuk makan seafood nih. Bagi Anda yang menyukai olahan makanan laut alias seafood, bisa banget nyobain yang satu ini. Berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, ada perpaduan berbagai jenis seafood yang diolah menjadi satu dan dinamakan seafood ngampar. Nah, dari Jawa Barat kita terbang ke Jawa Tengah. Di Sukoharjo, tempatnya ada warung makan, di mana pelanggan cukup bayar 5 ribu rupiah saja, Van. Tapi ada syaratnya, syaratnya harus menghabiskan semua makanan yang dipilih. Dan kalau tidak habis, maka pelanggan harus membayar 7 ribu rupiah per porsi. Tapi habis nggak habis, tetap murah ya. Iya, tetap murah dong. Ini dia liputannya. Sesuai namanya, seafood ngampar, disajikan dengan cara ngampar alias ditebar di atas meja yang telah terpasang plastik. Dalam satu hidangan, terdapat berbagai jenis makanan laut, di antaranya 9 jenis kerang, lobster, cumi, kepiting, baby gurita, dan juga keong macan. Kenikmatan seafood ngampar kian lengkap dengan tambahan tahu dan juga jagung manis. Seafood ngampar dapat ditemukan di salah satu warung makan di Desa Pasir Gombong, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ada beberapa varian rasa dari olahan ini, di antaranya saus padang, saus lada hitam, saus asam manis, dan juga saus pedas manis. Soal harga, masih terjangkau kok. Sebanyak ini cuma dibanderol 120 ribu rupiah saja per porsinya. Selalu ramai di serbu pelanggan, ini dia pemandangan rutin setiap harinya di sebuah warung makan di Dusun Godean, Desa Wirun, Kejamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Warung makan ini menyediakan 21 jenis hidangan yang semuanya dimasak secara tradisional, yakni menggunakan kayu dan tungku bata. Tapi nggak cuma karena makanannya yang komplit, warung ini selalu ramai di serbu pelanggan karena punya aturan pembayaran yang unik. Makanan khusus nasi dengan aneka sayur hanya dibanderol 5 ribu rupiah saja. Dengan catatan, wajib dihabiskan ya. Kalau masih bersisa, harganya naik jadi 7 ribu rupiah per porsi. Wah, itu sih tetap murah ya namanya. Sang pemilik warung mengaku menerapkan aturan ini karena merasa prihatin dengan banyaknya pembeli yang kerap meninggalkan sisa makanannya di piring. Ya, intinya itu macam musbatir karena dulu itu pernah mas, orang itu makan di sini, kalau cuman 5 ribu itu ambil itu kan dia kalau lihat sayur di sini kan macam-macam itu, terus apa itu, istilahnya Jawa itu kemeron kali mas, kemeron. Habis dijubuhi, habis diambil-ambil, akhirnya nggak habis mas. Wah, terjadi berkalikan seperti itu, akhirnya saya buat undang-undang seperti itu mas. Wah, kalau nggak habis, berarti 7 ribu gitu. Sudah jelas dari macam-macam sayuran, banyak kisinya. Carta cukup. Cender. Tercanggol sekali. Bukan hanya nasi sayur yang murah, di sini lauk ayam baik bakar maupun goreng juga dihargai cuma 3 ribu hingga 5 ribu rupiah saja. Murah, meriah, enak. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya ini tidak kalah menarik, Ferdi. Kita juga lihat bagi Anda yang ingin mengisi waktu liburan ke Bandung. Pemirsa di kota Bandung memang dikenal memiliki beragam kuliner street food ya. Tidak usah ditanya ya, ragam dan rasa kuliner yang ada di Bandung. Untuk yang penasaran di hari minggu ini mau langsung ke Bandung, ini dia ada referensi jajanan pinggir jalan yang enak dan ramah di kantong. Nah ini dia, Anda bisa kunjungi saat Anda ke Bandung. Ini dia liputan untuk Anda. Kali ini saya akan mengajak Anda mencoba street food atau jajanan kaki lima di kota Bandung yang ramai pengunjung. Selain legendaris, jajanan-jajanan ini pastinya punya cita rasa yang nikmat sekali. Penasaran kan? Berada di jalan Ahmad Yani, mie kocok persip berisikan mie gepeng, kikil, iga, dan baso. Disiram dengan kuah kaldu tulang sapi, itu semua menjadi perpaduan yang gurih dan nikmat. Untuk menambah cita rasa, bisa ditambah perasaan jeruk nipis, juga sambal sesuai selera. Lalu sebagai pelengkap menyantap mie kocok, disuguhkan juga kerupuk aci. Karena kuahnya enak, terus ada iganya juga, terus iganya banyak sih. Biasanya kalau udah jam segini itu udah mulai mau habis-habis, harusnya sih dari jam 12 gitu ya. Mie kocok yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1963 ini, dijual dengan harga mulai dari 30 ribu rupiah seporsi. Jajanan lainnya yang banyak digemari adalah cuanki serayu. Berdiri sejak 1997, cuanki ini berisikan enam jenis makanan yang diantaranya terdiri dari tahu putih, siomai, dan baso, atau bisa dipilih sesuai selera. Meski terlihat sederhana, tapi penikmatan jajanan ini membuat para pembeli mengantri, yang diantaranya banyak juga pesatawan. Sudah lama ya favorit banget di Bandung, semenjak saya kuliah juga orang-orang pasti udah tahu di sini, kalau cuanki ya serayu gitu. Dengan harga 20 ribu rupiah seporsi, banyak orang yang bisa menikmati cuanki sambil duduk di bawah pepohonan. Jajanan pinggir jalan atau street food yang terakhir, cocok bagi Anda yang menyukai pedas. Sebelak Sultan menjual jajanan sebelak yang merupakan bahan dasar produk mentah, yang kemudian dimasak dengan kuah bumbu. Setelah itu bisa juga diberi berbagai pilihan isi tambahan, mulai dari telur puyuh, sosis, tulang, dan yang lainnya. Sebelak yang terletak di jalan Sultan Agung ini memiliki menu favorit sebelak komplit, yang tambahan isinya mencapai 24 jenis. Ya sih ini enak banget ya, seger gitu. Terus pedasnya juga lebih terasa, terus macamnya itu banyak. Perjualan sejak 2016, sebelak di sini, dijual dengan harga mulai 15 ribu rupiah. Jajanan kaki lima atau street food bergolong ramah di kantong. Dengan kisaran harga di bawah 50 ribu rupiah per porsi, perut dan lidah sudah dapat terpuaskan. Wilam Nasution, Kavijati, Bandung, Jawa Barat